Pemirsa masih bersama Pau Jibo disini dan di video kali ini aku wajah kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman Tanaman ini bernama tanaman buas-buas atau singkel Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya Premna seratifolia atau buas-buas atau singkel adalah pohon kecil atau perdu dalam famili Lamia C.A.E. Tanaman ini berbunga dan berbuah antara Mei dan November Selama musim berbunga, menarik banyak kupu-kupu dan lebah Tanaman ini memiliki wilayah persebaran yang luas Mulai dari Afrika Timur hingga seluruh kawasan Asia Selatan dan Tenggara Australia Utara, Polinesia, dan Melanesia Di Malaysia dan di Singapura secara tradisional, tunas buas muda direbus dan dimakan sebagai ulam Juga dimasak dalam kari dan digunakan sebagai bumbu dalam olahan makanan Tanaman ini juga telah digunakan dalam pengobatan tradisional di beberapa negara seperti Indonesia dan India Daun dan akarnya seringkali digunakan untuk meredakan demam dan rematik Di Indonesia, tanaman ini memiliki beberapa nama lokal seperti buas-buas di Batak, Rogo, Sulawesi, Bebuas di Melayu, dan Singkel Tanaman buas-buas tumbuh liar di dataran rendah yang lembab hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut Umumnya ditemukan di hutan sekunder, tepi hutan, dan juga di tepi pantai Tanaman ini menyukai tanah berbatu dan berpasir Batang pohon buas-buas memiliki kulit kayu abu-abu kecoklatan, bercabang banyak Sementara daunnya bulat telur dengan pangkal agak bulat, panjang sekitar 10-15 cm dan lebar 5-8 cm Tangkai daun sepanjang 6-9 cm, memiliki bulu dan beraroma kuat ketika dihancurkan Sedangkan bunganya berwarna putih kehijauan yang sangat kecil Makota bunga berbibir 2, bibir atas dengan 2 lobus, sedangkan bibir bawah memiliki 3 lobus pendek Buah dari tanaman ini berbentuk bulat dengan panjang sekitar 3-6 mm, berwarna hijau, dan menjadi hitam saat masak Tanaman buas-buas bisa diperbanyak dengan cara generatif atau biji, maupun vegetatif dengan cara stek batang Kandungan kimia dari tanaman buas-buas adalah flavonoid, akaloid, venolid, venil, propanoid, saponin, minyak siri, dan senyawa fitosterol Hasil tanaman buas-buas bisa meredakan demam, batuk, sakit kepala, mengobati sakit perut, rematik, radang sendi, dan kolik Menurunkan kadar kolesterol, memiliki aktivitas sebagai anti-inflammasi, antioksidan, antibiotik, anti-kanker, dan anti-diuretik Tanaman buas-buas juga dipercaya memiliki khasiat sebagai obat, diantaranya bisa membuang angin, dan bagi wanita yang menyusui, dapat memperbanyak asi Selain dari daun buas-buas, akar dan kulit juga memiliki khasiat untuk kesehatan Akar dan kulit, dan daun buas-buas dapat dijadikan mandian bagi wanita yang baru melahirkan Dan pemirsa demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman singkel atau buas-buas ini Semoga video ini bermanfaat, kalau menurut kalian video ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya Video kini aku akhiri, dan kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton